Pemirsa terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas, Rudy Rubian Dini mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di pengadilan Tipikor Kuningan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Mario Delima. Ya Mario, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Ya iya, sidang memang baru dimulai sejak setengah jam lalu dengan agenda pemeriksaan saksi. Untuk kali ini, Jaksa KPK memanggil 4 orang saksi dari SKK Migas dan juga 2 orang saksi dari swasta. 4 orang saksi yang direncanakan hadir adalah Ayodi Abelini, Kepala Divisi dari Komersialisasi Minyak dan Gas SKK Migas, Agus Saptora Harjo, Kepala Divisi Komersialisasi LNG dan PNG, dan juga Widjawan Prayitna Atmaja. Dia sebagai deputi pengendalian dari Komersialisasi Minyak dan Gas. Yang satu lagi yang tidak hadir dari SKK Migas adalah Popi Nafis. Ahmad Popi Nafis ini menjadi penting kehadirannya karena dirinya adalah orang yang menerima telepon terkait dengan pemenangan PT Kernel Oil di Singapura. Namun, hari ini Popi batal hadir karena sakit dan sudah diberitahukan Kepala Jaksa KPK. Dan dalam persidangan kali ini, Jaksa KPK lebih menggali keterkaitan dengan penggabungan tender dari minyak mentas dan mefat dan juga penyediaan minyak yang rencananya memang dijadikan 2 tender, namun dijadikan 1. Dan juga bagaimana PT Kernel Oil bisa memenangkan tender tersebut, Ira. Ya, Mario, apakah ada bukti baru dari keterangan saksi-saksi selain Anda katakan bahwa Popi tidak hadir hari ini? Ya, karena ketidakarian Popi, disitu hadir salah satu yang juga ikut serta dalam proses tender yaitu Agus Sabto Raharjo. Dia adalah salah satu ketua dari pemenangan atau ketua dari bagaimana tender tersebut terjadi. Tadi sempat hakim mencoba menggali bagaimana atau apakah ada dari terdakwa yaitu Rudy Rubian Dini memberikan statement atau perintah agar Kernel Oil dimenangkan. Namun ia menceritakan proses tersebut sesuai dengan SOP yaitu dengan tender yang dikirimkan dengan fax. Namun hal tersebut seperti yang kita ketahui beberapa sidang lalu dengan terdakwa lain yaitu Simon, bahwa Simon Tanjaya dari Kernel Oil mengaku bahwa untuk Kernel Oil ia dihampiri atau didatangi oleh Popi Nafis. Dan hal ini tidak bisa di-crosscheck karena Popi Nafis tidak hadir. Namun sesuai dengan pengakuan dari Agus Raharjo, ia mengaku bahwa hal tersebut proses tender dilakukan sesuai SOP. Dan juga ketika ditanyakan hakim apakah ada upaya dari Rudy, ia mengaku hanya mendapatkan memo dari Rudy Irah.